Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira kitab tafsir apa yang diajarkan oleh Bapak Sunan Ampel Dan merupakan kitab tafsir yang wajib bagi duriannya untuk membacanya Tafsir itu adalah Tafsir Tanwir Ulumit Obas atau Tafsir Ibnu Abbas Ada kaitan Bapak Sunan Ampel dengan Ibnu Abbas? Mari kita telusuri tentang Bapak Sunan Ampel Atas permintaan netizen kemarin Kiai tolong dibahas Bapak Sunan Ampel juga Jangan Bapak Sunan Giri saja Oke saya akan bahas Bapak Sunan Ampel ya insyaallah Manuskrip ini adalah manuskrip salinan ya Dan saya akan tampilkan juga salinannya lagi Yang lebih muda lagi yaitu Yang ketikan itu adalah tahun sudah dialihkan ke bahasa Melayu itu Tahun 1912 Yang ketikan itu lebih muda lagi Tapi walaupun muda sudah tua juga Ayo Bismillah Hari ini saya akan memenuhi permintaan netizen Karena juga banyak netizen yang berkata Kiai yang Sunan Ampel dong Karena saya banyak membahas Sunan Giri ya gitu ya Insyaallah Bapak Ampel juga leluhur kami juga Kita akan mulai dari ayah beliau dulu Nah ayah beliau itu adalah Maulana Ibrahim As Moro Jadi di Wali Songo ini ada tiga gelar yang biasanya dipakai Maulana Sayyid atau Syarif Ayahnya Sunan Ampel Maulana Ibrahim As Moro Kemudian kita lihat di Gersih ada Maulana Malik Ibrahim Kemudian ada Syarif Hidayatullah Nah kita akan mulai dari Maulana Ibrahim As Moro Beliau Maulana Ibrahim As Moro Kagungan Garwo Kalih Mempunyai dua istri Jadi ayahnya Sunan Ampel ini punya dua istri Yang pertama adalah Siti Syarifah Nah ini istri yang pertama Daub Naliko yang Jeddah Sudah istri pertama menikah ketika Maulana Ibrahim As Moro ini masih ada di Mekah Di Jeddah Sarang Dumuki yang Jempo Kemudian ketika di Jempo nanti beliau menikah lagi gitu ya Keparingan Putri Daning Rojo Kijan Nah kita akan teruskan disini Ini ditulis tahun 1912 Dini putar ini pun Rojo Kijan Jempo nama Dewi Daran Huanti Kan tadi Suan Huanti Nah ini adiknya Daran Huanti Ini disebut Dewi Hondorowati Atau juga disebut dengan Hondorowati Kalau ibunya Sunan Ampel Suan Huanti atau Dewi Sasonowati Nah Kromopi kantu Prabu Browijoyo Yang Mojopait Nah menjadi istri Raja Majapait Yang kan kaping Lima Pungkasan Maulana Ibrahim As Moro Mawawu Datos Imam Lacing Asma Sultan Siro Juddin Nah beliau berjuluk Siro Juddin Itu ya Peputra 6 Mempunyai Anak 6 Yaitu pertama Syed Nah jadi ini Syed ya Syed Ali Ali Akbar Yang kedua adalah Hasan Yang ketiga Samadhi Ari Siapa ini lupa saya harapnya ini Yang keempat adalah Ali Anakib Sedangkan ini anak yang ada di Mekah ya Anak yang ada di Mekah Sedangkan dari istri yang Dari Campa Yaitu Syed Ali Murtolo Atau Raja Pandito Di dalam Inggrisik Ada di Gresik Nanti Raja Pandito ini Punya anak Syih Suluki Yang di Nganjuk itu Yang pencatat silsila Nah Syed Ali Murtolo Di dalam Inggrisik Sejuluk Rojo Pandito Ngalih Murtolo Lacing Daub Kelajahan Putri Haryo Baribin Ing Maduro Kemudian Raja Pandito ini Menjadi menantu Haryo Baribin Di Bangkalan Oleh sebab itu Beliau ada di Madura Termasuk Ketika Syekh Suluki lahir ini Ada di Madura Itu tepatnya Di Banyu Biru Atau sekarang Menjadi Tebiru Jadi Kakaknya Sunan Ampel ini Di Madura Lacing Kromo Malih Pikantuk Putra Nipun Haryo Tejo Nah Kemudian Menikah lagi Yaitu Anaknya Haryo Tejo Ing Tuban Jadi Dua istri Yang ke Enam Anaknya Maulana Ibrahim Asmoro itu Yaitu Syed Ali Rahmat Nah Ini penting Jadi gelarnya Itu Syed Atau Syarif Atau Maulana Nah Gelarnya Sunan Ampel itu Syed Sajid Sajid itu Maksudnya Sajid Ngali Rahmat Bukan Ngali itu Ali maksudnya Karena Jawa itu Biasanya Jadi Nga Nga Datos Wali Menjadi Wali Sisila Asmo Sunan Ketip Jadi Bah Sunan Ampel itu Dijuluki Dengan Sunan Ketip Di dalam Ngampel Dento Ada di Ampel Tanah Suraboyo Lacing Kesebat Asmo Sunan Ngampel Kemudian Terkenal dengan Sunan Ampel Oke Ini anak-anaknya Sunan Ampel Dan istri-istri beliau Sunan Ketip Ngampel Ngkang Garwo Wonten Kale Sunan Ampel Mempunyai dua istri Yang pertama Adalah Putra Putranya Haryo Danu Di Majapahit Datos Kepernah Keponakan Kelayan Haryo Tejo Ngkuban Masih ponaan Haryo Tejo Yang kedua Istri Bah Sunan Ampel Yaitu Nyai Ageng Manila Putra ini pun Haryo Tejo Ngkuban Jadi Istri yang kedua Itu ya Haryo Tuban Ini siapa Haryo Tejo Ini siapa Yaitu Putranya Haryo Panambe Putranya Haryo Lembu Suro In Sunoboyo Putranya pun Haryo Tejo Laku Sejali Putranya pun Haryo Tejo Ngkang Sembisan Adipati Ngkuban Putranya pun Kekawiji Saking Arab Ngkang Sewau Nami Abdurrahman Nah Abdurrahman Sarang Keterimah Anggeni pun Ambedah Nagari Prabu Joko Susu Jadi ini adalah Pangeran-pangeran Abasia ya Jadi dulu Yang Golongan Apa namanya Ada Pangeran-pangeran Abasia ini Juga bekerjasama Dengan di Majapahit Bahkan diangkat Menjadi Menduduki Tempat-tempat Strategis Di Majapahit Karena Menikah Dengan keluarga Raja Nah Kemudian Basunan Ampel Ini Istrinya Itu Dari Ayahnya Mertua Apa namanya Dari Mertua Laki-lakinya Ini Garisnya Adalah Dari Abasia Sementara Di perempuan Dari Majapahit Jadi Hubungan Antara Antara Apa namanya Kerajaan Antara Kerajaan Ini Luar biasa Dulu Lewat Perkahwinan Saking Arab Ingkang Sawa Nabi Abdurman Sarang Keterima Angganipun Ambedan Negeri Prabu Joko Susuru Ing Majapahit Ambedan Negeri Pun Kawiji Lacing Kebandingan Hariyotejo Kepada Dosakan Bupati Duban Menggah Ingkang Puter Hariyotejo Wau Syek Kurames Nah Keatasnya Syek Kurames Pandito Ing Puter Nisey Abbas Puter Nisey Abdullah Puter Nisey Ahmad Puter Nisey Jamal Puter Nisey Hassanuddin Puter Nisey Arifin Puter Nisey Mahruf Puter Nisey Hurames Puter Nisey Abdullah Puter Nisey Mudakir Puter Nisey Waiz Puter Nisey Abdullah Asghur Puter Nisey Dina Abbas Radiyallahu Anhu Puter Nisey Dino Abdul Muntalib Adipati Ing Mekah Jadi ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Istrinya Bah Sunan Ampel Ini Adalah Keturunan Daripada Bah Syedina Abbas Radiyallahu Anhu Yaitu Lewat Jalur Abdullah Abdullah Asghur Nah Abdullah Asghur ini Terkenal dengan Ibnu Abbas Beliau Mengarang satu tafsir Namanya Tanwirul Miqabas Beliau Tafsirnya Banyak dikaji Di pesantren-pesantren Kata Tafsir ini Dipakai oleh Bah Sunan Ampel Jadi Kalau Tafsirnya Bah Sunan Ampel itu Beliau Memakai Tanwirul Miqabas Nah ini lagi Bangun kamar Santri Nambah kamar Santri Masih digarap Ini dua Ruang Jadi masih Kita garap Ini Ini Di bawah Juga Itu Masih Belum Selesai Juga Pokoknya Banyak Bangunan Yang Belum Selesai Ini Mudah-mudahan Cepat bisa naik Bangunannya Di Lantai Duanya Nanti Pondok pesantren Alisani Membebaskan Tanah Sekarang 1300 Meter Dan Sekarang Kalau Nggak Salah Sudah Hampir Tiga ratusan Meter Gitu Jadi Nanti Kalau Sudah 1300 Meter Terpenuhi Berarti Ditutup Untuk Kebebasan Lahan Tanah Ini Saya Masukkan Barcode Disitu Itu Bisa Dilihat Siapa Saja Nama Pewakaf Pewakaf Tanah Yang Sekarang Ikut Mewakafkan Tanah Untuk Kebebasan Lahan Di Sekitar Pondok pesantren Alisani Saya Ucapkan Terima Terima Kasih Jazakum Allah Assal Jazak Mudah-mudahan Dipanjangkan Umurnya Diberikan Keluasan Rezekinya Dipermudah Segala Usahanya Dikabulkan Segala Hajatnya Amin Allah Amin Kalau Misalkan Berkenan Bagaimana Ya Satu Meternya Seri Seri Seratus Dua puluh Ribu Kalau Misalkan Mewakaf Satu Meter Ya Seratus Dua puluh Ribu Kalau Kalau Dua Meter Dua Ratu 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 Ya Silahkan Berapa Meter Kalau Berkenan Silahkan Apa Namanya Tinggal Scan Itu Bisa Kelihatan Siapa Saja Yang Telah Mewakafkan Tanahnya Dan Bisa Terupdate Begitu Siapa Sudah Berapa Insya Allah Nanti Saya Update Terus Kalau Misalkan Ada Youtube Karena Ini Berkaitan Dengan Uangnya Orang Banyak Karena Tanah Yang Dibeli Semua Dialisani Itu Di Wakafkan Kalau Ikut Wakaf Tanah Bisa Transfer Ke Rekening Yayasan Atau Rekening Pribadi Saya Saya Tampilkan Di Layar Itu Dan Ketik Kalau Misalkan Nyumbang Mohon Dikonfirmasi Ke Saya Ke WA Saya Saya Cantumkan Disitu Karena Untuk Mengeluarkan Sertifikat Apa Namanya Piagam Piagam Wakaf Nya Jazakum Assan Jazak Sertifikat Sertifikat